Ya, pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris, Selasa pagi membuka secara resmi kegiatan Bazaar Ramadan 1444 Hijriah yang diinisiasi oleh Dekra Nasta bekerjasama dengan organisasi Istri Forkopim dan Provinsi Jambi, bertempat di Balai Kerajinan Rakyat Selaras Pinang Masak Mudung Laut seperang kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris membuka sekaligus mengapresiasi pelaksanaan Bazaar Ramadan 1444 Hijriah yang diinisiasi oleh Dekra Nasta bekerjasama dengan organisasi Istri Forkopim dan Provinsi Jambi, bertempat di halaman Balai Kerajinan Rakyat Selaras Pinang Masak Mudung Laut seperang kota Jambi, Selasa 4 April 2023. Hadirnya Bazaar Muram menurut Al-Haris sangat penting, sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sembako sekaligus sebagai antisipasi luncakan harga yang biasa terjadi tiap bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, Al-Haris berharap selama Rabanan ini, harga semua paham pokok stabil, tidak ada yang mahal dan semua terjangkau oleh masyarakat, serta semua komoditi bisa dikendalikan oleh tim pengendalian inflasi daerah. Dengan bazaar dibuka yang lebih dekat ke publik, ke masyarakat yang butuh barang ini, dan barang ini butuh keselidikan, nah kita harap harganya stabil. Ketika kebutuhan rumah tangga terpenuhi semuanya, nah maka daya beli di pasar cukup baik, nah sehingga tidak ada pihak-pihak spekulan yang bermain gitu. Saya ingat, harga stabil, dan ini bisa bertahan sampai nanti hidup teri, itu rapan kita. Sementara itu, Ketua Dekranasta Provinsi Jambi, Hesnidar Haris menyampaikan, kegiatan bazaar murah Ramadan berjalan dengan lancar, terlihat dari antusias masyarakat yang datang mencari kebutuhan bahan pokok, maupun produk-produk yang disubsidi. Hesnidar berharap kegiatan ini menjadi sangat berarti, dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita sudah lihat antusias mereka luar biasa, walaupun sebagian diskonnya ada yang sedikit, ada yang banyak, artinya adalah masyarakat yang membutuhkan. Diskon ada yang 4 ribu, ada yang 10 ribu, ada yang 15 ribu, ada yang lebih. Kita lihat itu tadi, sampai mereka sudah pada pegang produknya, artinya mereka diskon walaupun sedikit, apalagi banyak, itu bagi mereka sangat berarti. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan pembantuan sembako subsidi secara simbolis kepada masyarakat.